Terima kasih telah menonton 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 Bebeto Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang Jadi dompet semuanya Ya begitu Semua Terima kasih telah menonton Ciko yang Tentang Tentang menonton Terima kasih telah 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 menonton Tentang menonton Tentang menonton Tentang menonton Tentang menonton Tapi, asal jangan bikin susah diri sendiri, betul-betul saya gak ada masalah. Kita cinta selain itu. Tapi seperti ini menggambarkan ada suasana di sana itu yang gak tergantikan. Ini sebenarnya ada insight story apa? Itu adian scene yang tadi itu bikin saya mau nonton. Harus. Harus, harus. Tanggal 19 Juni. Oh, tanggal 19 Juni. Wow, oke banget nih. Tapi pemeranya kan gak cuma Syafira sama Ciko aja nih. Iya dong. Bikin mereka blessing nih, oke. Kalau misalnya dirimu, peranmu sebagai apa? Kalau saya berperan sebagai Hari Zamhari Lestaluhu, anak didiknya Kakak Ciko. Kapten tim dari klubnya Kakak Ciko. Oke, hubungannya dengan Syafira, karena kan Syafira tidak suka. Kalau misalnya Ciko ini ngajar anak-anak gitu. Ada gak maksudnya konflik dengan Syafira? Enggak ada. Oke. Kalau Abdul, ada perannya apa? Saya menjadi Bapak Guru Yosef Matulesi. Gimana tuh bisa digambarkan mengenai karakter Bapak Guru? Ya, jadi Bapak Guru ya lah ya kayak guru. Cuman beda sama guru-guru yang ada di Jawa gitu orang-orang. Sana kan waktu itu, ya itu angga nyuruh. Pokoknya lo harus pelajarin tuh gimana cara orang Ambon ngajar. Wah, main sepak gampang aja gitu. Kan kaget aja bertambah-tambah ngeliat. Wah, kayak gitu ternyata orang-tambah. Jadi ternyata kita dari film ini juga bisa belajar ada budaya-budaya yang seringkali mungkin memang kita jarang lihat sehari-hari ya. Iya. Oke, oke. Kalau Bebeto, perannya gimana? Bisa ceritakan? Kalau saya di film, saya berperan sebagai Salembe. Salembe? Yang biasa dipanggil Salim. Salim, oke. Siapa Salembe itu? Salembe itu kalau di film, orangnya kuatak keras. Oh. Pandel, ga pernah dengar-dengaran. Aha. Sama orang tua, kakak Sunny. Oh gitu. Kelatih. Nah kamu kok tiba-tiba bisa tergiur menjadi salah satu pemain sama Sunny. Ceritanya gimana? Oh itu waktu saya lagi di sekolah itu saya engga tau kalau nanti di casting gitu. Ada tim casting yang ke Ambon. Lalu sempat ke sekolah saya. Iya, kemudian? Itu terus suruh tulis nama yang mau ikut main film. Itu langsung saya tulis nama saya. Terus kamu terpilih? Iya, terpilih. Wah, terkenal kamu sekarang. Sudah bukan di kalangan ini aja. Tapi mereka main sangat baik. Sangat membantu banget. Luar biasa banget. Jadi semua castingnya memang hampir 80% orang di sana Maluku. Oke. Wow, ini luar biasa sekali. Mungkin bisa diceritakan ga sih kalau mungkin dari Glenn deh. Sebenernya apa sih yang menjadi daya tarik di kota Ambon dan juga Maluku pada umumnya yang membuat orang ini harus loh. Apa yang mungkin minimum satu kali dalam hidupnya untuk mengunjungi Maluku. Ceritanya dong Glenn. Oke. Kota di sana mungkin tidak infrastruktur seperti di Jakarta. Belum. Belum. Walaupun mengarah ke sana. Tapi hal yang paling jadi modal besar di sana adalah kami orang yang sangat ramah. Kami menyambut orang itu seperti keluarga. Dan jadi kayak pohon sagu. Filosofi pohon sagu. Luarnya kasar. Ya. Ada di rawa. Tapi begitu dia dibelah dalamnya isinya putih. Waduh. Ini yang juga Syafira alami kan. Syafira sempat cerita bahwa orang itu di sana disambut hangat sekali semua orang. Jadi kayak ada beberapa. Kan saya kurang lebih 3 minggu. Mereka 5 minggu kurang lebih ada di sana gitu. Ketika break dan sebagainya gitu. Sempat ada momen ke rumahnya. Ada salah satu family dari salah satu teman-teman yang ikut shooting gitu kan. Saya datang ke sana tuh kayak bener-bener oh dipeluk. Padahal gak kenal. Maksudnya kayak baru hari itu saya ketemunya gitu. Terus kayak dikasih makan tuh yang bener-bener satu meja. Bener-bener yang bukan. Kalau boleh ngambil kalimatnya angga. Kalau di Jakarta mungkin cuma dikasih minum segala macam. Kalau di sana satu dapur dibawa. Wow. Gitu. Jadi satu dapur dibawa ke meja. Wow gitu. Maksudnya kayak dan orang-orang ketulusan orang-orang. Bahkan sampai anak. Maksudnya Alfa dan juga Bebeto di sini juga. Mereka kan kami juga baru kenal di produksi ini gitu. Tapi udah deket banget. Bahkan ketika kami semua mau balik ke Jakarta. Ini anak dua nangis. Dua hari. Nangis dua hari. Bener-bener. Dan hubungannya memang sangat dekat banget. Ketulusannya yang memang bener-bener kebaikan. Memang bener-bener tulus keramahannya. Ditambah memang alami yang luar biasa sih. Dengan hasil lautnya yang wuh. Udah gak ada. Loftar di sana 15 ribu. Wah serius. Waduh saya bakalan bisa pulang-pulang tuh. Kolesterol naik. Tiap hari pengen makannya kolesterol 15 ribu. Pokoknya makan seafood di sini sama di sana. Kalau di sini habis makan rasanya nyesel. Nyesel kalau di sini mahal banget. Kata kakak Glenn. Seafood di sana itu cuma mati sekali. Kalau di sini udah mati berkali-kali. Udah mati. Kena air tak hidup lagi dimatiin lagi. Jadi price-nya udah beda. Waduh luar biasa. Tapi thank you banget ya teman-teman ya. Dan juga sukses tentunya buat filmnya. Cahaya dari timur beta. Terima kasih. Tanggal 19 Juni. Harus wajib nonton. Ini keren banget. Berlatar belakang mengenai tadi ya. Pemain sepak bola yang sudah profesional. Ingin menjadi berkarir di apa internasional. Tapi sepertinya satu lain hal. Akhirnya membuat dia tetap harus berada di tanah kelahirannya. Balik lagi ke Maluku. Tapi ini juga karena sesuai sekali dengan perhelatan sepak bola akbar di dunia kita ini. Sekarang satu lagi. Iya. Kakak Sandi tim anak-anak yang dilatih ini sekarang ada yang jadi pemain nasional. Oh? Iya. Wow jadi kontribusinya banyak sekali buat bangsa ya. Oke. Dan film ini bagus karena udah juga muter di Kids Fest kemarin dari dari anak-anak luar biasa ya Syamira ya. Coba setuju kan Ciko? Waduh. Cika diopeng dipeluk. Ada yang paling bisa nanti. Iya. Mereka begitu datang. Pas mereka keluar. Dia lihat. Dia lihat terus disamperin tak kakak. Dia peluk langsung. Ya. Filmnya bagus. Oh. Wow. Ini kayaknya tanggal 2019 akan banyak-banyak pelukan di bioskop-bioskop nih. Amin. Amin. Tapi kita harus selfie dulu kayaknya. Oh oke oke. Boleh. Yuk selfie. Nah bagi anda yang suka selfie. Anda juga pasti suka dong. Saya suka. Ada yang suka semua orang juga suka. Tapi tau gak seperti apa wujud kamera sebelum akhirnya modern seperti sekarang. Nah tunggu informasi selengkapnya setelah jeda berikut di Asia Morning Show. Tapi untuk sementara kita selfie dulu pemerintahnya. Ah iya boleh boleh boleh. Iya iya iya. Iya iya. Kita merapakan. Gimana caranya tapi gak botong.